Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat seluruh teman-teman saya dimanapun anda berada semoga kita semua di kesempatan pada malam hari ini diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dimurahkan rizkinya dari segala arah penjuru dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah SWT Amin, Amin, Ya Rabbul Alamin Insya Allah di dalam kesempatan pada hari ini saya akan memberikan suatu pembelajaran mengenai meditasi jadi meditasi ini disamping bisa untuk menghilangkan stres ataupun jenuh disitu juga bisa untuk meningkatkan yang namanya kepekaan batin ataupun membuka pansa indera kita dalam dunia dimensi alam gaib juga bisa digunakan untuk terapi dan masih banyak lagi yang kita bisa ambil manfaatnya dari meditasi tetapi yang disini meditasi yang akan saya bahas di dalam video ini meditasi yang bisa mencapai puncak titik kejayaan itu seperti apa dan bagaimana cara kerjanya ya jadi pemirsa ketika anda ingin bermeditasi untuk meditasi waktunya bebas untuk jamnya pun bebas tetapi kalau meditasi untuk memuncak sampai puncak titik kejayaan diusahakan meditasinya tengah-tengah lama dan diusahakan badan tegak jika anda ingin melakukan meditasi seperti ini sebelum meditasi kalian berdoa berdoa mohon pertolongan sama kusti Allah biar diberikan keselamatan biar dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan tetap kuncinya kita terpatokkan sama yang di atas ketika kita ingin melakukan meditasi sampai puncak titik kejayaan jadi ketika kita meditasi sampai puncak titik kejayaan ini biasanya kita bisa melihat yang namanya dimensi-dimensi alam dan masih banyak lagi yang bisa kita rasakan selama kita bermeditasi tetapi ingat kita harus berpatokan sama kusti Allah kita harus tetap ingat jangan sampai kita lost control kalau sampai lost control ya disitulah kalian harus berhati-hati makanya makanya sebelum anda bermulai meditasi usahakan berdoa meminta keselamatan barulah anda mulai bermeditasi duduk bersilah seperti ini ya duduk bersilah badan tegak kalau bisa badan tegak usahakan tengah malam jam 12 badan tegak lalu niatkan ya niatkan dalam hati anda ya Allah saya ingin berniat bermeditasi ingin melihat dimensi alam ya Allah berikanlah kekuatan begitu bukakanlah mata batin saya lalu pejamkan mata anda ya pejamkan mata anda tetap dalam hati kita bersikir ya Allah ya Allah ya Allah tujuannya untuk apa? tujuannya ketika kita sudah jauh ya jauh kesana sudah bisa menembus kesana 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 kita melapatkan bersikir ya Allah ya Allah ya Allah ini agar kita tetap terpegang meminta keselamatan biar kita ini tidak lost control ya karena belajar meditasi untuk menembus dimensi alam gaib ini seperti belajar mata batin ya jadi ketika anda sudah diniatkan semua niat ya pejamkan mata tetap bersikir ya Allah ya Allah dalam hati ya fokus ya fokus sama satu titik yang dimaksud fokus sama satu titik satu titik disini adalah fokus dalam satu titik yang ada di tengah-tengah ya antara mata kanan kiri kita adanya di cakra ajna ini fokuskan disitu anda merem tapi anda fokus ke titik cakra ajna anda ya fokuskan disitu sambil kita bersikir ya Allah ya Allah ya Allah fokus relax jangan mikirin apa-apa dan nanti ya ketika anda sudah bisa relax ketika anda sudah bisa fokus ketika anda sudah bisa nyaman dengan meditasi tersebut barulah anda merasakan yang namanya hawa dingin masuk dari kubun-kubun kepala menyebar ke seluruh tubuh ini tanda pertama ada hawa dingin ya ataupun ada energi yang rasanya tuh dingin sekali seperti es ces masuk nih dari kubun-kubun kepala biasanya dari sini ces ya langsung menyebar ke seluruh tubuh tetap santai tetap relax teruskan saja tidak apa-apa dan nanti jika kalian sudah bisa merasakan seperti itu nanti lama-kelamaan anda akan melihat seperti cahaya ya seperti cahaya yang menyala yang adanya di cakra ajinas ini fokuskan tetap di situ nanti kalian akan kebawa ke suatu terowongan ya entah itu halusinasi kalian atau apa-apa tapi itu memang nyata akan dibawa ke salah satu terowongan gelap sekali terus terus saja badan kita nanti terasa dingin dingin kayak gitu ya kayak suasana itu kening yang tadinya kita bisa mendengar ada suara gemuruh-gemuruh alam yang tadinya kita bisa mendengar suara tetap jam kayak gitu nanti hilang kening sungi nah disitulah kalian bisa masuk ke dimensi apa namanya titik sampai puncak titik kejayaan nanti titik kejayaan ini adalah kalian sudah bisa menembus ke dimensi alam gaib walaupun sebatas melihat ya tetapi kalian harus tetap kontrol jangan sampai lost ya karena kalau sampai lost nanti akibatnya akan fatal seperti itu kenapa tadi saya ajarkan bersikir ya Allah ya Allah ya Allah dalam batin tujuannya untuk biar kita ini tidak lost kita harus tetap ingat sama yang puasa seperti itu ya pemirsa karena belajar meditasi selain untuk penyembuhan selain untuk kesehatan selain untuk terapi dan sebagainya meditasi ini adalah kunci paling dasar ya untuk membuka cakra-cakra yang ada dalam tubuh kita terutama untuk belajar kebatinan ya menajamkan indera penglihatan kita terutama untuk melihat dimensi itu berawal dari apa? berawal dari meditasi belajar tenaga tenaga dalam dari meditasi karena meditasi ini sangat berguna sekali dan banyak manfaatnya jika kalian sering belajar meditasi ataupun sering meditasi insyaallah badan badan sehat tidak gampang stress kayak gitu karena meditasi ini sangat berguna sekali untuk kesehatan ya jadi tata caranya seperti itu ya pemirsa jika kita ingin meditasi sampai benar-benar sampai puncak titik kejayaan caranya seperti itu ya anda duduk bersilah santai relax ya rasakan dan resapi apa yang kita rasakan ya biasanya kalau kita sudah bisa relax kita sudah tenang benar-benar tenang suasana sudah hening itu nanti akan ada suatu energi yang masuk dari ubun-ubun kepala kita seperti angin ces ya angin tapi dingin dia menyebar ke seluruh tubuh ini salah satu tanda-tanda pertama yang akan muncul ataupun yang akan anda rasakan ketika anda belajar meditasi ya jadi mudah-mudahan di dalam pembahasan ini bisa bermanfaat untuk kalian semua dimanapun anda berada saya mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang enak didengar dari saya saya mohon dimaafkan akhir kata dari saya mampu saya nalum amit mundur wabilahi tofi belidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati